Militer Rusia mengerahkan serangan udal berkekuatan maksimum ke pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava, Ukraina. Hal ini sebagai cara untuk melumpuhkan serangan balasan Ukraina. Dikutip dari eurasienthames.com pada Senin 12 Juni, serangan ini terjadi pada malam 9 hingga 10 Juni. Pangkalan udara Mirgorod di Oblast Poltava merupakan tempat bagi Brigade Penerbangan Taktis ke-40 yang menerbangkan pesawat tempur MEG-29. Pers Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang pangkalan dengan Iskander M, Balistik, dan Iskander K, Rudal Jelajah, dan Drone Grand 2. Rusia dilaporkan meluncurkan total 8 rudal berbasis darat dan 35 drone Grand 2 dari wilayah Pantai Timur Laut Azov. Beberapa rudal dan drone diarahkan ke sasaran di wilayah Odessa dan Kharkiv. Sementara itu, Kepala Oblast Poltava Dmitro Lundin menjelaskan serangan tersebut merusak infrastruktur, lapangan terbang, dan peralatan lain yang tidak ditentukan. Menurut informan militer, satelit NASA merekam dua ledakan dasyat pada pukul 3.39 pagi di wilayah Pangkalan Udara Mirgorod. Ditingjau dari tata letak Pangkalan Udara dan koordinat letak ledakan di foto satelit, terlihat fasilitas penyimpanan bahan bakar dan amunisi bawah tanah diserang. Rusia menggunakan rudal Iskander ketika perlu menyerang target dengan keras dan pasti. Iskander M merupakan rudal balistik yang terus mengubah lintasan. Selain itu, ia mencapai kecepatan hipersonik selama fase terminal lintasannya. Dengan demikian, misil tidak dapat dicegat dan memiliki daya tembus serta destruktif yang besar. Sehingga membuatnya sangat cocok untuk menghancurkan fasilitas penyimpanan bawah tanah. Sedangkan Iskander K adalah rudal jelajah yang akurat dan sulit dicegat. Namun kecepatannya lebih lambat membuatnya cocok untuk menyerang target permukaan. Diketahui serangan Rusia di Pangkalan Udara Pultava ditujukan untuk membatasi kemampuan pesawat tempur Ukraina untuk melakukan serangan terhadap pasukan Rusia. Serangan balasan semacam itu disebut counter-air strikers. Angkatan Udara Ukraina menggunakan pesawat tempur untuk menyerang radar pertahanan udara Rusia. Ukraina menggunakan Udal Harps dan kemungkinan untuk menyerang pusat komando dan kontrol Rusia dengan bom luncur. Kini, serangan Rusia di Pangkalan Udara Pultava adalah serangan balasan ketiga. Sebelumnya, pada malam 4 Juni, rudal Rusia menghantam Pangkalan Udara Cadangan Kanatovy dekat Kirovograd. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, Angkatan Bersenjata Rusia meluncurkan serangan persenjataan presisi tinggi berbasis udara jarak jauh terhadap serangan sasaran musuh di lapangan udara militer. Tujuan penyerangan telah tercapai. Operasi itu telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer Ukraina. Di antaranya pos komando, stasiun radar, peralatan penerbangan, serta gudang amunisi.